itu ada keutamaan diantaranya yaitu disitu ada waktu-waktu yang mustajab, ulama khilaf semua hari Jum'at dan ada yang mendapatkan berikutnya di akhir waktu Jum'at mendekati maghrib alhasil banyak doa apalagi orang yang meninggal malam Jum'at dan hari Jum'at keutamaan ya, dapat keutamaan ya, man mata til Jum'at, yawmul Jum'at ya waqallahun adabil qabr tidaklah seorang Muslim yang meninggal malam Jum'at atau hari Jum'at kecuali dia akan dijaga dari fitnah kubur ya, subhanallah keutamaan, semoga kita meninggal dalam keadaan sholat subuh, meninggal di hari Jum'at masya Allah, meninggal sholat subuh di hari Jum'at, masya Allah keutamaan, ya, meninggal dalam baca Al-Quran di hari Jum'at meninggal dalam keadaan banyak sholawat, masya Allah apa kata Rasulullah dijaga dari fitnah kubur hadithi wa'id tirmidi dan Syekh Mubarak Furi menyebutkan apa itu fitnah kubur yaitu dia tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir ya asal hukumnya orang yang meninggal akan ditanya muslimnya muslimnya, kafirnya man rabbuk siapa rabb kamu ya kalau orang muslim bisa jawab orang muslim yang imannya kuat gampang jawabnya Allah rabbani Allah wa madinuk apa agama kamu dinil islam agamaku adalah islam wa man nabiyuk siapa nabi kamu nabi Muhammad nabi ku adalah Muhammad ada pun dalam riwayat hadith al-bara' bin azib riwayat Muhammad dengan sanat yang sahih ada pun orang-orang kafir mereka tidak bisa jawab man rabbuk ha 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 la adri wa madinuk ha 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 la adri wa man nabiyuk ha ha la adri dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir dengan gada dari besi ya laudhoribal jubahan la kanatu roba disebutkan dalam hadith yang lainnya seandainya gada ini besi palu besar ini dipukulkan ke gunung misalnya gunung itu jadi debu apalagi manusia subhanallah maka orang yang meninggal hari Jumat malam Jumat keutamanya tersendiri ya ya itu gak dimatian dan tanyainya oleh malaikat mungkar dan nakir ya kemudian juga disebutkan bisa jadi fitnah kubur selain gak ditanya malaikat gak dapat fitnah kubur seperti apa kuburan dihimpit ya sampai tulang rusuk terjereber seperti apa hembusan api neraka panasnya api neraka yang masuk dalam kubur gak dapat dia seperti apa seperti ada bagi orang kafir disediakan ular seperti ular naga punya cakar punya taring ya disediakan 99 ular masing-masing ularnya punya 7 kepala tugasnya mencabik-cabik dia sampai hari kiamat nyesel kalau di dunia gak dimanfaatin sibuk main sibuk wisata sibuk guyon ya sibuk shopping ya sibuk subhanallah meeting ya meet time ya dengan hp-nya sibuk dengan ya Allah fudul sia-sia waktu nah baru ke lo selamat menikmati